Suling emas naga siluman, jilip 35. Dan memanglah, Kam Hang semenjak tadi memergunakan ilmu-ilmunya yang lama. Pertama-tama tadi ia mainkan Patsian Kun, dan kini pun setelah memegang suling, ia masih melanjutkan dengan ilmu Patsian Kiam Hoat, menggunakan sulingnya sebagai pengganti pedang. Memang ilmu ini hebat sekali, tetapi delapan orang pengeroyuknya itu benar-benar amat tangguh. Meski Kam Hang dapat memeladiri dengan sulingnya, namun dia tidak diberi kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Kemudian Kam Hang mencoba untuk mengganti dengan ilmu-ilmu lain yang dimilikinya. Mula-mula dia mengubah Patsian Kiam Hoat dengan Hang In Bun Hoat, yaitu ilmu silat yang gerakannya dilakukan dengan membuat huruf-huruf di udara, merupakan gerakan ilmu silat yang liai sekali. Kemudian, karena ilmu ini juga kurang berhasil dipergunakan untuk menghadapi begitu banyak pengeroyuk yang rata-rata memeliliki ilmu silat tinggi, dia mengubah lagi ilmunya dan berturut-turut dia mainkan Hong Sin Sin Siang, lalu Kim Kong Sin Im yang membuat sulingnya mengaung-gaung, lalu mencabut keluar kipasnya serta menggabungkan dengan sulingnya dalam permainan Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Namun, tetap saja dia terdesak dan belum mampu merobohkan para pengeroyuknya. Memang, setiap kali dia mengganti ilmu, delapan orang pengeroyuknya itu terkejut dan terdorong, akan tetapi segera mereka menerima bisikan-bisikan guru mereka melalui pengiriman suara dari jauh sehingga mereka dapat segera mengubah gerakan mereka sesuai dengan petunjuk gurunya. Dengan demikian, walaupun delapan orang Hek Ipat Mo itu yang maju mengeroyok Kam Hong, sesungguhnya yang dilawan Kam Hong adalah otak dari Hek Imo Ong yang mengatur semua gerakan para muridnya itu dengan bisikan-bisikannya. Diam-diam Kam Hong terkejut. Dia tahu bahwa ilmu-ilmu yang diwarisinya dari nenek moyangnya melalui Seng Siau Seng Jin adalah ilmu-ilmu yang amat hebat dan sukar dicari tandingannya. Akan tetapi, ternyata semua ilmu ini tidak mampu merobohkan delapan orang pengeroyuknya ini. Jelaslah bahwa mereka ini benar-benar merupakan gerombolan yang amat tangguh dan juga amat berbahaya, dan kalau tidak dibasmi, tentu akan mendatangkan banyak sekali korban. Teringat dia akan hasil penyelidikannya di mana dikabarkan orang-orang Keng Ong bahwa entah sudah berapa ratus tokoh-tokoh Keng Ong yang gagah perkasa roboh dan tewas menghadapi Hek Ipat Mo ini, juga dia teringat akan nasihat gurunya yang pertama, yaitu Sai Cukai Ong bahwa gerombolan Hek Imo itu amat berbahaya. Memang tadinya Kam Hong tak hendak mengeluarkan ilmu barunya yang menjadi ilmu simpanannya. Dia telah memiliki banyak ilmu-ilmu silat tinggi dari nenek moyangnya, dan kalau tidak terpaksa sekali dia tidak akan menggunakan Kim Siao Kiam Sud yang dipelajarinya bersama Chi Sian, bahkan yang sampai saat itu masih terus diperdalamnya karena ilmu itu merupakan ilmu yang amat luar biasa dan agaknya sampai mati pun orang tidak mungkin dapat mencapai titik kesempurnaannya. Kini, dia tahu bahwa kalau dia bertahan terus dengan ilmu-ilmunya yang lain, sukarlah baginya untuk mencapai kemenangan dan dia pun harus menghemat tenaganya. Siapa tahu, dia harus mengerahkan sepenuh tenaga nanti kalau mau Ong sendiri yang maju dan kalau semuanya tidak mampu menahan Raja Iblis itu. Tiba-tiba Kam Hong mengubah gerakannya. Gerakannya itu lambat-lambat saja, akan tetapi dari suling yang diagerakan, terdengarlah suara melengking, mula-mula rendah dan lambat, akan tetapi sesuai dengan gerakan sinar suling, makin cepat sinar itu bergulung, makin besar sinarnya, makin tinggi melengking suara suling itu. Ini bukanlah ilmu Kim Kong Sin Im seperti yang pernah dimainkannya tadi. Memang, Kim Kong Sin Im juga dapat membuat pedang atau suling mengeluarkan bunyi mengaung-ngaung seperti suling bernyanyi, akan tetapi tidak seperti ilmu Kim Siao Kiam Sud ini. Ilmu ini dibarengi dengan hikang yang amat kuat dan jangankan sinar suling yang bergulung-gulung itu, apalagi sulingnya sendiri, baru suaranya saja sudah mampu merobohkan lawan. Melihat ini, lega dan giranglah hati Cixian. Suhengnya mulai mengeluarkan Kim Siao Kiam Sud dan memang hebat sekali akibatnya. Hek Im Oong sendiri kelatan terkejut dan bingung melihat betapa delapan orangnya menjadi kacau gerakannya dan terdesak hebat. Dia mencoba untuk mengirim suara, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia merasa suaranya itu lenyap dan membuyar oleh getaran suara suling pemuda itu. Memang hebat bukan main ilmu Kim Siao Kiam Sud, ilmu pedang suling emas, ini. Begitu Kam Hang memainkannya dengan pengerahan tenaga sin kang sepenuhnya, didorong oleh kekuatan hikang yang telah dilatihnya dengan tekun. Semenjak dia menemukan ilmu itu, maka belum sampai dua puluh jurus saja, sinar suling yang keemasan itu dan suara melengking-lengking penuh getaran yang amat kuat itu telah mengurung dan mendesak delapan orang lawannya. Akan tetapi, Kam Hang bukanlah seorang yang berhati kejam. Ketika dia menambahkan tenaga sedikit lagi, terdengar suara nyaring delapan kali dan delapan orang itu telah terpelanting ke kanan kiri, dan ketika mereka bangkit berdiri, ternyata cakar setan yang menyambung tangan kiri mereka itu telah hancur semua. Wajah mereka berubah pucat dan semakin mengerikan dalam sinar bulan purnama. Delapan orang murid kepala dari Hek Imoong ini adalah orang-orang yang tidak biasa kalah dalam perkelahian. Bertahun-tahun mereka selalu menang menghadapi orang-orang Ceng O yang berani menentang guru mereka, dan biarpun sudah memiliki kepandayan tinggi, mereka masih terus melanjutkan pelajaran mereka, Belajar segala ilmu dari guru mereka sehingga semakin lama mereka itu menjadi semakin lihai. Maka, kini ketika menghadapi kekalahan mutlak melawan seorang pemuda, mereka merasa penasaran bukan main. Mereka tidak dapat menerima kenyataan pahit ini, karena selama ini, kemenangan demi kemenangan telah membangun suatu keyakinan di hati mereka bahwa selain guru mereka, tidak ada lagi orang di dunia ini yang akan mampu mengalahkan mereka. Mereka saling bertukar pandang, kemudian tiba-tiba mereka itu sudah duduk bersila dengan kedua kaki di atas kedua paha, kedua lengan bersilang di depan dada, dan kedua matel, terpejam. Lalu terdengarlah suara mereka, keluar dengan berbareng, suara yang terdengar oleh Cixian dan Kam Hong sebagai suara mengaum lirih, terdengarnya seperti, Aul Um. Akan tetapi bukan main kagetnya hati Kam Hong ketika suara itu terus berdengung dan suara itu seperti memiliki kekuatan gap yang menyerangnya, mula-mula memasuki kedua telinganya dan terus menyusup masuk, tak tertahankan lagi, demikian kuatnya sehingga seolah-olah seluruh tubuhnya digetarkan oleh suara itu. Dia mulai menggigil dan mukanya pucat. Namun pemuda ini memiliki dasar yang amat kuat, sehingga dia yang selalu waspada itu sudah cepat menutup sulingnya. Dia membawa suling ke mulutnya, memegangi suling dengan hanya tangan kanan saja karena dia sudah meniuk dengan pengerahan Hawa Hikang tingkat yang tinggi sekali sehingga dia tidak perlu menggunakan jari-jari untuk membuka dan menutup lubang-lubang suling. Tangan kirinya, telapak tangan itu, dia pergunakan untuk menekan dadanya dan dari saluran Hawa Hangat yang keluar dari telapak tangannya sendiri, mendatangkan getaran halus yang melindungi jantungnya. Dan terdengarlah kini suara melengking tinggi dan suara lengkingan itu mulai berlagu. Biarpun suling itu tidak dimainkan lubang-lubangnya, hanya dibiarkan terbuka dan ditiup, namun tenaga tiupan yang sudah mencapai kekuatan tinggi itu dapat mengatur sendiri lagunya dan naik turun menurut kehendak Kam Hong. Terjadilah pertandingan yang amat luar biasa. Pertandingan antara suara Akan tetapi suara yang bagaimana? Bukan sembelarangan suara, melainkan suara yang mengandung kekuatan dasyat untuk menjatuhkan lawan masing-masing. Suara yang terus berdengung dari delapan orang itu amat kuatnya, dan walaupun langsung ditujukan kepada Kam Hong, Namun Chi Sian sendiri merasakan akibatnya sehingga darah ini pun mengerahkan Sinkang untuk melindungi dirinya. Karena suara itu ditujukan langsung kepada Kam Hong, maka darah ini hanya terserang getaran yang lemah saja. Tidak demikian dengan Kam Hong. Akan tetapi, suara suling Kam Hong yang lembut itu, berbeda sekali pengaruhnya dari suara aman mereka. Suara suling ini memang amat halus, bersih, dan kuat bukan main, akan tetapi tidak mempunyai daya untuk mencelakakan orang, bahkan terdengar merdu dan menenangkan hati. Namun, bagi hekipatmu, suara itu merupakan malapetaka. Suara itu menyambut auman mereka dan kini tenaga getaran suara aman mereka itu kembali dan menyerang mereka sendiri. Mereka merasakan gelombang suara yang menggetar ini, akan tetapi karena mereka merasa penasaran sekali, mereka menjadi nekat dan mereka bahkan mengerahkan tenaga mereka sepenuhnya dengan tekat membunuh atau dibunuh. Kalau mereka lebih kuat, tentu tangkisan lawan itu akan bobol dan lawan akan tewas seketika, dan kalau sebaliknya mereka kalah kuat, mereka tidak peduli lagi. Melihat kenekatan ini, diam-diam Kam Hong terkejut sekali. Dia maklum bahwa lawan-lawannya itu hendak mengadu nyawa dan dia sudah tidak mempunyai jalan lain untuk menghindarkan adu tenaga itu. Kalau tidak menghindar, berarti dia kalah, bahkan dia terancam bahaya maut. Maka dengan prihatin sekali, terpaksa dia pun memperkuat pengerahan hikangnya, disalurkan melalui suara suling. Sungguh mengerikan sekali suara auman yang bertemu dan bercampur dengan suara suling melengking-lengking itu. Getarannya sampai terasa amat jauh dan kini bukan hanya Cixian, bahkan Hek Imoong sendiri terpaksa harus mengerahkan Sinkang buat melindungi dirinya dari pengaruh getaran suara. Akan tetapi, kakek ini mengerutkan alisnya dan maklum bahwa para muridnya itu terancam bahaya maut. Dan dugaannya ternyata benar karena tidak lama kemudian, suara auman para muridnya itu menjadi semakin lemah, tergulung oleh lengkingan suara suling, bahkan kini wajah para muridnya itu nampak pucat, juga penuh keringat dan napas mereka terengah-engah. Melihat hal ini, Hek Imoong yang maklum bahwa murid-muridnya akan celaka, tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, atau lebih mirip gerengan seekor binatang buas. Tangan kirinya sudah mengeluarkan sebuah kipas merah sedangkan tangan kanannya mencabut keluar senjatanya Long Zipang, tombak gigi serigala, dan dengan kipas merahnya itu dia mengipas ke arah Kam Hong. Angin dasyat menyambar ganas ke arah pemuda itu. Akan tetapi, Cisian yang sejak tadi waspada dan sudah menduga bahwa kakek ini tidak dapat dipercaya kejujurannya, lalu meloncat ke depan dan menggunakan sulingnya untuk diputar cepat dan menyerangnya. Betapapun juga, kipas merah itu lihai bukan main dan Kam Hong merasa betapa pihak lawan ditambah oleh tenaga yang amat hebat. Kiranya sambaran angin kipas itu menambah kuat getaran suara aman lawan. Dia mengerahkan tenaganya dan terdengarlah teriakan-teriakan mengerikan ketika tubuh delapan orang itu terjengkang, dari mulut, hidung dan pelingannya keluar darah dan mereka itu tidak bergerak-gerak lagi karena nyawa mereka telah melayang. Mereka itu tewas karena tenaga mereka sendiri yang membalik dan merusak isi dada mereka, terutama jantung mereka. Akan tetapi, Kam Hong juga terkejut sekali ketika merasa betapa dadanya agak sesak dan panas, tanda bahwa dia pun menderita luka dan hal ini terjadi karena delapan orang itu tadi dibantu oleh Hak Imong secara tiba-tiba, di luar persangkaannya sehingga dia kurang dapat menjaga diri. Sementara itu, Chi Sian sudah menyerang kakek Raja Iblis itu dengan sulinya dan karena ia tahu bahwa lawannya itu amat sakti, maka Chi Sian tidak mau membuang banyak waktu. Begitu maju ia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmu silat Kim Xiao Kiam Sud yang selama ini dilatihnya dengan amat tekun di bawah bimbingan Kam Hong. Memang tak dapat disangkal bahwa kematangan dalam ilmu ini yang dimiliki oleh Chi Sian masih jauh dibandingkan dengan Su Hengnya yang sudah lebih lama melatih diri. Akan tetapi Chi Sian telah menguasai dengan baik pokok-pokok dan dasar-dasarnya, dan karena Kam Hong memberi petunjuk dengan sungguh-sungguh, sedangkan darah itu pun dengan amat tekunnya berlatih, ditambah lagi dengan bakatnya yang luar biasa dalam hal ginkang sehingga ia memiliki gerakan yang amat cepat, maka ia bukan merupakan lawan yang ringan bagi ketua Hek Imo itu. Hek Imo Ong sedang marah bukan main. Dia merasa amat terkejut dan berduka melihat delapan orang murid utamanya itu tewas dan dia merasa menyesal bukan main kenapa tadi menyuruh mereka maju. Kehilangan mereka sama saja baginya dengan kehilangan tangan kanannya, maka dengan kemarahan yang meluap-luap kini dia menghadapi Chi Sian. Dan memang kakek ini luar biasa ganas dan tangguhnya. Tombak Long Zipang itu adalah semacam toya yang pada ujungnya dipasangi kaitan runcing rajam agak melengkung seperti gigi serigala, dan tentu saja ujung senjata itu mengandung racun yang amat berbahaya, telah bertahun-tahun direndam semua racun-racun yang paling jahat. Ia mainkan Long Zipang ini bagai orang memainkan tombak atau toya, akan tetapi dia lebih sering menggunakan sebelah tangan saja, yaitu tangan kanan untuk memainkan Long Zipang. Sedangkan tangan kirinya hanya kadang-kadang saja membantu sebab tangan ini lebih sering memainkan kipas merahnya. Kipas merah ini ujungnya runcing dan dipergunakan untuk menotok jalan darah. Memang gerakan-gerakannya hebat sekali. Tombaknya itu bergulung-gulung sinarnya dan di antara gulungan sinar tombak itu nampak berkelebat sinar merah dari kipasnya. Angin dasyat menyambar-nyambar keluar dari tiap gerakan tombaknya. Cisian memutar sulingnya dan terdengar suara melengking-lengking. Sungguh pun tak sehebat permainan kamhong, namun ternyata darah ini telah menguasai inti dari ilmu sakti Kim Siao Kiam Sud. Biarpun lawannya bergerak bukan hanya mengandalkan ilmu silat dan serangan tombak dan totokan-totokan kipas, melainkan juga dibantu oleh kekuatan ilmu hitam untuk menguasai semangat lawan, namun Cisian terlindung oleh suara yang keluar dari sulingnya, karena suara ini pun mengandung kekuatan hikang yang hebat. Betapapun juga, setelah lewat puluhan jurus, Cisian mulai merasakan betapa kuatnya kakek itu. Ia mulai merasa terdesak dan terhimpit, dan hanya berkat kelincahannya saja maka dia masih mampu menghindarkan diri dari cengkeraman-cengkeraman maut. Selama itu, kamhong duduk bersilat dan mengumpulkan hawa murni untuk mengobati lukanya. Akan tetapi, perhatiannya tidak pernah terlepas dari Cisian. Bagaimanapun juga, dia harus membantu semuanya. Akan tetapi dalam keadaan terluka, tentu saja amat berbahaya untuk mengerahkan tenaga membantu semuanya, apalagi kalau yang dilawannya itu seorang yang demikian sakti seperti Raja Iblis itu. Dan dalam jurus-jurus pertama, Cisian masih cukup kuat untuk dapat membela dan melindungi diri sendiri. Dia tahu bahwa seorang diri saja, Cisian masih terlalu hijau untuk dapat menandingi Raja Iblis itu. Akan tetapi, dia harus mengobati lukanya lebih dulu kalau tidak ingin nanti tertimpa malapetaka kalau dia berhadapan dengan Hek Imoong. Setelah rasa sesak dan panas di dadanya sudah agak berkurang, dan melihat pula betapa Cisian sudah terdesak hebat, Kam Hong sudah siap-siap untuk membantu semuanya. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan nyaring. Hek Imoong Iblis yang kejam, akulah lawanmu. Cisian, jangan khawatir, mari kita sama-sama basmi Iblis ini dan nampaklah sinar berkilauan dibarengi dengan suara berdengung-dengung amat kuatnya, bahkan dalam suara mengaung ini pun terkandung kekuatan yang mukjijat. Sim Hang Bu, bagus kau datang membantu ku Cisian berseru girang karena tadi ia memang sudah merasa terdesak hebat, kini muncul pemuda yang sudah dikenalnya sebagai seorang pemuda yang amat liat itu, tentu saja ia merasa lega dan girang. Ia mengira bahwa suhengnya telah terluka dan tidak dapat maju lagi. Sementara itu, Hek Imoong juga terkejut setengah mati ketika menangkis sinar pedang di tangan pemuda yang baru muncul itu dan merasa betapa lengannya tergetar hebat. Kiranya pemuda ini tidak kalah lihainya dibandingkan dengan darah remaja ini. Ada pun Kam Hang yang melihat munculnya Sim Hang Bu, diam-diam melihat dengan penuh perhatian, mengikuti pertandingan itu dan melihat betapa gerakan-gerakan pedang pemuda itu memang hebat bukan main. Tahulah dia bahwa itulah Kuai Leong Po Kiam, yaitu pedang pusaka yang terkenal itu, dimainkan dalam ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang dibanggakan oleh keluarga Chu yang telah dikalahkannya. Keluarga Chu itu berkeinginan untuk mengalahkan Kim Xiao Kiam Sud dengan Kuai Leong Kiam Sud. Dan sekarang, dari tempat dia duduk bersilah, dia melihat betapa Kim Xiao Kiam Sud dimainkan dengan suling emas oleh semuanya, sedangkan Kuai Leong Kiam Sud dimainkan oleh Sim Hang Bu, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai kawan. Dua ilmu pedang itu kini bekerjasama menghadapi hak Imoong yang amat lihai dan diam-diam dia memandang bengong dan kagum. Sungguh mengherankan sekali karena begitu dipakai untuk bekerjasama, kedua ilmu pedang itu ternyata amat hebat, dapat saling mengimbangi bahkan saling cocok, saling isi dan saling melindungi. Teringatlah dia bahwa kalau Kim Xiao Kiam Sud diciptakan oleh kakek Chu Kengong yang merupakan nenek moyang keluarga Chu, maka Kuai Leong Kiam Sud itu diciptakan pula oleh keturunannya, yaitu Chu Hak pembuat pedang itu. Dan ilmu pedang itu lalu ditemukan dan disempurnakan oleh Hou Yang Kuan yang menyamar sebagai yati. Pantas saja ada kecocokannya karena penciptanya adalah seketurunan. Sedikit banyak pencipta Kuai Leong Kiam Sud tentu mewarisi pula sebagian dari Kim Xiao Kiam Sud, seperti halnya keluarga Chu di lembah itu. Melihat hasil kerjasama antara Chi Sian dan Hang Bu, Kam Hang kagum sekali, amat kuat dan bahkan saling mengisi kekosongan atau kelemahan masing-masing. Dapat dikatakan bahwa penggabungan itu malah membuat Kim Xiao Kiam Sud menjadi sempurna, dan membuat Kuai Leong Kiam Sud menjadi lengkap. Dan dia melihat pula hal lain. Dia melihat betapa Hang Bu selalu dengan mati-matian melindungi Chi Sian, dan di antara gerakan cepat mereka, dia dapat melihat pula sinar mata Hang Bu kalau melihat atau mengerling Chi Sian. Pemuda itu mencinta Chi Sian. Dan dia melihat pula betapa dua orang muda remaja ini memang serasi, cocok sekali, sebaya dan juga sama-sama gagah perkasa. Dan dia pun melihat betapa Chi Sian bertempur dengan wajah berseri dan tersenyum, tanda bahwa hati darah itu pun girang sekali bertemu dengan Hang Bu, apalagi dapat bersama-sama pemuda itu melawan musuh tangguh. Padahal, dia mengenal benar watak Chi Sian dan andai kata yang membantunya itu orang lain, tentu Chi Sian akan marah dan menolak bantuan itu. Kini, melihat betapa Chi Sian malah gerang dibantu Hang Bu, maka kenyataan ini hanya menjadi bukti bahwa Chi Sian juga mencinta, atau setidaknya merasa suka kepada pemuda ini. Teringat pula dia betapa Chi Sian pernah memuji-muji Hang Bu di depannya. Aneh, Kam Hang merasa jantungnya seperti tertusuk. Bodoh kau! Manusia lemah yang hanya mementingkan diri sendiri. Lemah dan bodoh Kam Hang mencela diri sendiri karena dia tahu apa artinya perasaan tertusuk itu. Dia merasa cemburu. Bodoh, dia harus tahu diri, pikirnya penasaran. Cintanya kepada Chi Sian tidak benar, tidak wajar dan tidak tepat. Usianya sudah 33 tahun, dan Chi Sian baru 18 tahun. Dia terlalu tua untuk Chi Sian. Hang Bu itulah yang tepat menjadi jodoh Chi Sian, tentu usianya sebaya, atau kalau Hang Bu lebih tua pun selisihnya hanya 1 atau 2 tahun. Dan Chi Sian telah mewarisi Kim Xiao Kiam Sud, hanya tinggal mematangkannya saja dengan jalan berlatih dan menggunakannya dalam praktek. Tidak ada lagi yang dapat diajarkannya kepada Chi Sian. Dan amat tidak baik kalau dia terus mengajak darah itu melakukan perjalanan bersama. Tidak baik bagi darah itu, dan juga bagi dirinya sendiri karena dia akan semakin terikat. Tidak, dia harus mengalah, dia harus mengundurkan diri, dia harus tahu diri. Tiba-tiba Hek Imo Ong mengeluarkan teriakan nyaring dan sebagai sambutan dari teriakan itu, puluhan orang berpakaian hitam bermunculan dari semua penjuru. Tahulah Kam Hang bahwa kakek itu merasa kewalahan dan memanggil anak buahnya. Maka dia pun lalu meloncat bangun dan siap dengan sulingnya. Ketika anak buah Hek Imo Ong hendak mengeroyok Hang Bu dan Chi Sian, Kam Hang telah menyerbu dan menyambut mereka dengan putaran sulingnya yang berubah menjadi sinar remas bergulung-gulung. Dan biarpun anak buah Hek Imo Ong rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun menghadapi suling di tangan Kam Hang tentu saja mereka itu bukan merupakan lawan yang terlalu kuat. Kemana pun gulungan sinar remas itu menyambar, tentu sedikitnya ada dua orang anggota Hek Imo Ong yang roboh. Dan para anggota Hek Imo Ong yang besar jumlahnya itu, sebagian lagi mengepung Hang Bu dan Chi Sian, Akan tetapi mereka itu hanya bergerak-gerak tanpa ada yang berani ikut membantu ketua mereka karena gerakan tiga orang itu terlalu dasyat bagi mereka. Apalagi ikut berkelahi, baru terlalu dekat saja mereka sudah mundur lagi oleh sambaran angin yang amat dasyat. Dan ketua gerombolan itu sudah mulai lelah, dan mulai terdesak hebat. Bukan main marahnya kakek itu. Gerombolan yang dibentuknya dan telah berdiri dan terkenal di seluruh provinsi itu sebagai perkumpulan yang besar dan amat berpengaruh, yang sudah belasan tahun meraja lelah dan tidak ada yang berani melawan, kini mengalami ambang kewancuran. Tiba-tiba kakek itu menggereng dan dia mengeluarkan beberapa buah benda hitam dari balik jubahnya. Begitu dia melempar dan membanting benda-benda hitam itu, terdengar ledakan-ledakan nyaring dan nampak asap hitam bergulung-gulung memenuhi tempat itu. Melihat ini, Kam Hang cepat berteriak, Hang Bu! Cisian! Mundur! Dua orang muda remaja itu juga terkejut dan tidak berani semirono untuk mengejar kakek yang sudah lenyap di balik asap hitam itu. Mereka tahu apa maksud Kam Hang menyuruh mereka mundur dan mereka pun bersikap waspada. Kalau saja mereka mengejar, tentu jarak serang itu akan lebih dekat dan bahaya yang mengancam lebih besar. Kini mereka berdua memutar pedang dan suling, dan runtuhlah paku-paku dan jarum-jarum beracun yang tadi berhamburan menyerang mereka dari balik asap hitam. Dan asap itu sendiri pun mengeluarkan bau yang amat busuk, tanda bahwa asap itu mengandung racun pula. Kam Hang, Hang Bu! dan Cisian berlomcatan jauh ke belakang menjauhi asap. Akan tetapi para anggota Hek Imo yang puluhan orang banyaknya itu mengurung dan menghujani mereka dengan senjata rahasia beracun. Dengan mudah mereka bertiga memutar suling dan pedang, membuat semua senjata rahasia itu runtuh dan mereka bertiga lalu dikeroyok. Akan tetapi, karena Hek Imo Ong tidak nampak lagi, tentu saja anak buah Hek Imo Ong itu bukanlah lawan tiga orang pendekar muda yang perkasa ini. Berturut-turut robohlah mereka itu satu demi satu. Dan akhirnya, setelah lebih dari setengah jumlah anggota Hek Imo roboh dan setelah mereka sadar bahwa ketua mereka telah lari meninggalkan mereka, sisa anggota Hek Imo lalu melarikan diri, menghilang di malam gelap. Eh, di mana Suheng tiba-tiba Cisian sadar bahwa Suhengnya tidak berada di tempat itu. Tadi, di antara pertempuran keroyokan yang gaduh itu, Cisian melawan pengeroyokan di samping Hang Bu dan dia melihat Kam Hang memisahkan diri dan mengamuk di bagian lain. Akan tetapi setelah semua musuh pergi dan sebagian lagi roboh malang melintang di tempat itu, ia tidak lagi melihat Kam Hang. Hang Bu juga melihat ke kanan-kiri, bahkan lalu mereka berlomcatan ke sana-sini untuk mencari Kam Hang. Namun tidak nampak bayangan pendekar itu. Suheng Cisian berteriak memanggil beberapa kali, namun tidak terdengar jawaban dan tidak nampak pula pendekar itu muncul. Maka mulailah-lah merasa khawatir. Mungkin dia mengejar Mo Ong, kata Hang Bu. Cisian mengangguk dan mengerutkan alisnya. Mungkin, akan tetapi mengapa dia mengejar kalau dia sendiri yang menyuruh kita mundur tadi? Pula, mengejar seorang manusia iblis yang curang seperti Mo Ong itu amat berbahaya. Mari kita ikut mengejar dan membantunya, tanpa menanti jawaban Cisian sudah meloncat ke depan. Tunggu, Nona. Lihat ini. Cisian berhenti dan membalikan tubuhnya lah melihat Hang Bu menghampiri sebatang pohon tak jauh dari tempat itu dan di batang pohon itu nampak ada benda putih seperti kertas tertempel di bawah dahan rendah. Biarpun cuaca agak suram karena ada awan tipis lewat di bawah bulan, namun tulisan itu masih dapat dibaca. Cisian, kesinilah dan bakal surat ini. Agaknya Kam Tuako yang meninggalkan surat ini kata Hang Bu. Cisian segera berlari menghampirinya dan membaca tulisan di atas kertas putih itu. Bu Sumoy yang baik. Selesailah sudah tugasku mengajarkan Kim Xiao Kiam Sud kepadamu. Kini tidak ada gunanya lagi bagimu aku menemani. Biarlah kita saling berpisah di sini. Jaga dirimu baik-baik, Sumoy. Tiada pertemuan tanpa perpisahan dan aku tidak ingin perpisahan antara kita menimbulkan duka. Suhengmu, Kam Hong. Ah, Suheng Cisian mengeluh dan ia berdiri termangu-mangu, mengambil kertas itu dan merasa kehilangan sekali. Tak terasa lagi matanya terasa panas dan berlinang air mata. Mengapa Suhengnya meninggalkannya? Hang Bu yang melihat keadaan Cisian merasa kasihan kepada darah itu. Suhengmu pergi meninggalkanmu. Kemanakah dia pergi? Cisian tersadar mendengar suara ini, sadar bahwa ia tidak sendirian di situ. Ia menarik napas panjang. Aku sendiri tidak tahu mengapa dia tiba-tiba saja meninggalkan aku, tanpa pamit, hanya meninggalkan sehelai surat seperti ini, sungguh aneh sekali. Kalau aku boleh bertanya, kemanakah engkau hendak pergi, Cisian? Dan kemana pula Suhengmu itu hendak pergi? Cisian menggeleng kepala. Aku tidak tahu, Hang Bu. Kami berdua tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami melakukan perjalanan bersama mencari Hakimo buat membalas dendam atas kematian ibuku, dan di sepanjang perjalanan Suheng mengajarkan ilmu kepadaku. Tapi, ah, tak kusangka dia akan pergi begitu saja. Cisian benar-benar merasa kehilangan dan berduka. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa di dunia ini tidak ada lagi lain orang kecuali Kam Hang baginya. Dan Kam Hang pergi begitu saja meninggalkannya tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk membantah atau menahannya. Jadi engkau tidak tahu dia akan pergi kemana? Kalau engkau tahu, kita akan dapat mengejarnya. Kita? Ya, aku akan membantumu, Cisian. Aku pun tidak mempunyai tujuan tertentu dalam perjalananku ini. Aku mau membantumu mencari Kam Tuaku. Mari kita pergi dulu dari tempat terkutuk ini Cisian berkata sambil melompat pergi. Hang Bu mengejar dan mereka berlari-lari meninggalkan sarang Hakimo itu. Mereka berlari terus dan Cisian terus berlari, membiarkan Hang Bu mengikutinya, tanpa bicara. Mereka keluar dari daerah itu akan tetapi ketika mereka tiba di luar kota, di jalan kecil yang sungi, dan malah menjadi agak gelap karena bulan telah condong ke barat dan tertutup awan yang mulai berkumpul, Cisian berhenti berlari. Di tepi jalan terdapat sebuah pondok kosong, tempat para petani mengasuh di waktu siang sehabis bekerja. Mereka duduk di atas bangku bambu di bawah pondok. Kita menanti sampai pagi di sini saja, kata Cisian. Hang Bu mengangguk. Sebaiknya begitulah. Dan mereka pun hanya duduk diam, tidak ada yang mulai bicara. Suasana amat sunyi dan Hang Bu dapat merasakan betapa kesedihan menyelubungi hati daerah itu. Dia merasa kasihan, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana dapat menghiburnya dan dia khawatir kalau-kalau salah bicara, maka dia memilih diam saja. Berulang kali Cisian menarik napas panjang. Memang darah ini membiarkan pikirannya melayang-layang, membayangkan semua pengalamannya semenjak kecil sampai dia bertemu dengan Kam Hang dan mengalami banyak hal bersama. Kiranya pendekar itu melakukan perjalanan bersama hanya untuk dua hal, yaitu pertama untuk mengajarkan ilmu silat Kim Siao Kiam Sud yang dahulu mereka temukan berdua, dan membantunya membalas dendam terhadap Hek Imu. Tidak ada hal lain lagi kecuali itu. Tidak ada hal lain. Inilah yang membuat Cisian termenung dan merasa berduka. Dia, dia tidak mencintaku. Demikian pikiran yang membuat Cisian merasa berduka. Kalau Kam Hang mencintanya, tidak mungkin mau meninggalkannya, meninggalkannya seorang diri saja di dunia ini. Kembali ia menarik napas panjang. Hal Bu yang sejak dahulu telah jatuh hati kepada darah ini, dan sekarang dia merasa kagum bukan main karena tadi dia melihat sendiri betapa lihainya Cisian sekarang dengan ilmu sulingnya, merasa tidak tega. Dia dapat menduga bahwa Cisian merasa berduka ditinggalkan suhengnya, dan merasa hidupnya kesepian, merasa sendirian saja di dunia yang luas ini. Bagaimana kalau engkau beristirahat dan tidur di sini? Biar kubuatkan api unggun dan aku menjaga di sini, kata Hang Bu dengan lirih dan halus. Hampir saja Cisian lupa dan mengira bahwa yang bicara itu adalah Kam Hang. Akan tetapi begitu ia menoleh dan melihat bahwa yang duduk di sampingnya dan yang bicara halus tadi adalah Hang Bu, ia menggeleng kepala. Aku tidak mengantuk. Dan lebih baik tidak membuat api unggun. Setelah apa yang terjadi di sana tadi, tentu ada orang-orang jahat yang mengejar kita. Biarlah kita beristirahat sambil duduk di sini sampai pagi. Eh, haha, Hang Bu, bagaimana kau dapat muncul secara tiba-tiba dan membantuku menghadapi Raja Iblis itu tiba-tiba Cisian teringat dan perhatiannya mulai teralih kepada Hang Bu dan hal ini cukup untuk membuat ia melupakan kesedihannya karena ia seperti tidak merasa kesepian dan sendiri lagi. Hang Bu tersenyum, tetapi senyum pahit. Nasibku agaknya tidak lebih menyenangkan daripada nasibmu, Cisian. Aku pun hidup sendirian saja di dunia ini, tiada sanak saudara, tiada handai taulan, bahkan tanpa tujuan sama sekali. Kadang-kadang kalau aku sedang berjalan seorang diri dan memandang ke atas, aku merasa seakan-akan menjadi segumpal kecil awan yang terpencil sendirian terbawa angin, entah hendak dibawa ke mana oleh angin itu. Kadang-kadang aku merasa kesepian dan bingung. Apalagi kalau teringat bahwa aku telah menjadi seorang buronan dan dikejar-kejar oleh orang-orang sakti yang diutus oleh Kaisar untuk menemukan aku. Eh, kenapa? Apa dosamu? Maka engkau dikejar-kejar oleh Kaisar? Hang Bu menepuk pedang di pinggangnya. Karena pedang inilah. Kuae Lyong Kho Kiam? Ya, Kuae Lyong Kho Kiam. Cisian, engkau pasti sudah mendengar riwayat pedang yang meributkan ini. Walaupun pedang ini buatan nenek moyang keluarga Chu, akan tetapi pernah lenyap dan tahu-tahu berada di istana Kaisar tanpa ada yang tahu bagaimana. Kemudian bibi guru Teng Cun Chiu mencurinya dari istana, yang sesungguhnya bagi kami bukan mencuri melainkan mengambil kembali hak milik keluarga Chu. Kemudian, karena oleh mendiang supek Ouyang Kuan yang dulu menjadi yeti itu aku diangkat sebagai ahli waris ilmu Kuae Lyong Kho Kiam dan pedangnya, maka pedang dan ilmu itu jatuh kepadaku. Ya, dan engkau bersembunyi lalu berlatih di dalam goa itu, kata Cisian. Benar, akan tetapi selagi aku beristirahat, baru-baru ini, dilembah kedatangan orang-orang sakti utusan Kaisar yang menuntut dikembalikannya pedang pusaka ini. Tentu saja suhu Chuhanbu dan susok Chusengbu yang berada di lembah menentang dan terjadi pertempuran, dengan janji bahwa kalau pihak suhu kalah, suhu dan susyok akan menjadi hosyo dan memberi tahu di mana adanya pedang. Sebaliknya kalau utusan itu yang kalah, utusan itu tidak boleh mengganggu lagi. Nah, terjadi pertempuran dan akibatnya. Suhu dan susyok ini menjadi hosyo. Hah tanda seru Cisian terbelalak, kaget sekali. Maksudmu, kedua lociampu itu telah kalah? Halmu mengangguk. Tapi, tapi menurut kata Suheng, gurumu itu memiliki kesaktian yang luar biasa sekali, bahkan menurut Suheng, saat Suheng dan gurumu pibu, Suheng mengalami kesulitan besar untuk memperoleh kemenangan tipis. Kalau begitu, alangkah saktinya utusan Kaisar itu? Siapakah mereka itu? Mereka adalah naga sakti Gulun Pasir bersama istri dan putranya. Dia bersama putranya yang telah mengalahkan dan melukai suhu dan susyok. Jenderal muda Kau Chin Leong dan ayahnya, Ah Cisian terkejut dan dia pun mengerti sekarang mengapa guru dan susyok hangbu sampai kalah, sungguhpun hal itu juga amat mengherankan hatinya. Dia tahu bahwa Kau Chin Leong adalah seorang pemuda sakti, akan tetapi tidak pernah mengira bahwa Jenderal muda itu akan mampu mengalahkan tokoh penghuni lembah suling emas. Agaknya engkau telah mengenal mereka. Tentu saja, aku mengenal baik Jenderal muda Kau Chin Leong. Jadi, kini engkau menjadi buruan mereka? Ya, karena pedang pusaka ada padaku, dan karena memenuhi perjanjian pibu itu suhu memberitahukan mereka bahwa pedang ada padaku tanpa memberitahu aku berada di mana, maka tentu mereka itu akan mencariku dan kalau bertemu, tentu mereka akan menuntut agar aku menyerahkan pedang ini. Dan engkau akan menyerahkan pedang itu. Tidak jawab Hang Bu dengan tegas. Aku sudah bersumpah kepada suhu, bahwa aku akan mempertahankan pedang ini, karena pedang ini sesungguhnya adalah milik keluarga Chu dan aku telah menjadi ahli warisnya. Betapapun juga, akan ku pertahankan dengan taruhan nyawa. Diam-diam Chi Sian memandang khawatir. Ahaha, engkau berada dalam keadaan yang amat tidak enak, Hang Bu. Hang Bu menarik napas panjang. Memang, demikianlah kenyataannya. Tetapi bukan menghadapi naga sakti gulun pasir sekeluarganya yang membuat hatiku merasa amat tidak enak, melainkan menghadapi suhengmu. Ah Chi Sian lalu teringat akan semua yang terjadi ketika suhengnya melakukan pidbu, adu ilmu silat, melawan penghuni lembah, dan kata-kata Chuhan Bu bahwa kelak akan terbukti keunggulan Kuai Leong Kiam Sud terhadap Kim Xiao Kiam Sud. Jadi kau, kau hendak mewakili keluarga Chu untuk menentang suheng? Engkau hendak menebus kekalahan gurumu. Begitulah pesan suhu kepadaku. Sebelum Hang Bu melanjutkan kata-katanya untuk menyatakan bahwa sesungguhnya dia sama sekali tidak setuju dan tidak ingin berhadapan dengan Kam Hang yang amat dikaguminya itu sebagai lawan, Chi Sian sudah segera meloncat keluar dari pondok dan mencabut sulinya. Bagus. Tidak perlu kau bersusah payah mencari suheng. Mari hadapilah aku kalau engkau masih penasaran. Aku juga merupakan ahli waris Kim Xiao Kiam Sud dan jangan harap dengan ilmu pedang tumpulmu itu akan mampu menandingi Kim Xiao Kiam Sud kami. Eh eh. Chi Sian Hang Bu meloncat keluar pula dengan maksud untuk membantah, tetapi dia sudah disambut oleh sinar keemasan yang mengeluarkan bunyi melengking ketika suling di tangan Chi Sian itu bergerak menyambar dengan serangan yang amat hebat. Hampir saja kepala Hang Bu kena disambar suling. Oleh karena datangnya serangan demikian dasyat dan tak terduga-duga, terpaksa dia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan, barulah dia terlepas dari cengkeraman maut. Eh, nanti dulu, Chi Sian. Akan tetapi Chi Sian sudah menyerang lagi sambil membentak, mau bicara apa lagi? Mari kita lihat siapa lebih unggul di antara kita dan gulungan sinar kuning emas itu sudah menyebar dengan dasyatnya. Teringgak bunga api berpijar pada saat pedang Kuai Leong Pock yang bertemu dengan suling emas di tangan Chi Sian. Darah itu merasa tangannya tergetar hebat, akan tetapi yakini bukan seorang darah yang lemah, maka dengan kecepatan kilat ia sudah menyerang lagi. Percuma saja bagi Hang Bu yang berkali-kali minta gadis itu bersabar sehingga terpaksa dia pun harus mainkan pedangnya karena serangan-serangan Chi Sian sama sekali tak boleh dipandang ringan. Gadis itu kini telah menguasai sebuah ilmu yang amat liai, bahkan tadipun mampu melawan seorang tokoh sakti seperti Hak Imu Ong. Terjadilah perkelahian antara pedang dan suling yang amat hebat di waktu menjelang pagi itu. Suara beradunya kedua senjata itu terdengar berkali-kali dan pertandingan yang terjadi di tempat sunyi itu benar-benar amat hebat. Baik gerakan pedang maupun suling keduanya mengeluarkan suara yang aneh. Pedang itu mengaung-ngaung seperti seekor naga yang marah, sedangkan suling itu mengeluarkan suara berlagu, sehingga nampaknya seolah-olah seekor naga yang sedang menari-nari diiringi musik yang gagah. Chi Sian menyerang dengan sungguh-sungguh karena ia sudah marah sekali. Marah dan kecewa. Tadinya ia menganggap Hang Bu seorang pemuda yang amat menyenangkan, dan seorang sahabat yang boleh dipercaya. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Hang Bu adalah seorang musuh yang hendak mengalahkan Kim Siao Kiam Sud. Maka dari itu, kemarahannya membuat gerakannya menjadi semakin hebat. Kekecewaan karena kenyataan bahwa pemuda ini adalah seorang musuh yang membuat Chi Sian menjadi nekat seperti itu, ditambah lagi dengan perasaan duka karena Su Hengnya telah pergi meninggalkannya. Biarlah, pikirnya nekat, kalau aku kalah dan mati, biar Su Heng akan menyesal seumur hidup. Sebaliknya, Hang Bu menjadi sibuk dan bingung bukan Mei. Dia telah jatuh cinta pada gadis ini, seorang gadis yang amat dikaguminya dan dicintanya. Akan tetapi gadis ini sekarang menyerangnya kalang kabut dan nekat. Dia tadi telah berterus terang, hanya karena dia tidak ingin menyimpan rahasia terhadap Chi Sian, hanya karena dia ingin bersikap jujur. Akan tetapi sebelum dia menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan perintah gurunya, gadis itu telah menyerangnya demikian dasyatnya hingga terpaksa dia harus memeladiri. Dan makin lama mereka bertanding, Hang Bu merasa makin tertarik. Tadipun, ketika dia membantu Chi Sian menghadapi hak Imo Ong, dia sudah melihat kenyataan yang amat mengherankan hatinya. Yaitu, bahwa ilmu pedangnya dapat bekerja sama dengan ilmu suling yang dimainkan Chi Sian. Bahkan terasa enak dan cocok, saling mengisi, saling melindungi dan bahkan saling melengkapi. Karena itulah, ketika kini Chi Sian menyerangnya secara bertubi-tubi, timbul keinginan taunya untuk mempelajari ilmu suling itu, apalagi ketika dia melihat bahwa pada dasarnya, dia seperti tidak asing dengan dasar gerakan dari Kim Xiao Kiam Sud. Biarlah dia melayani Chi Sian untuk beberapa lama sehingga dia dapat menyelami bagaimana sesungguhnya Kim Xiao Kiam Sud dan di mana letak ketangguhannya. Maka dia pun membela diri, bukan hanya menangkis dan mengelak, tetapi juga balas menyerang karena dia hendak melihat pula bagaimana ilmu pedang yang dimainkan dengan suling itu dalam pertahanan dan serangan balasan. Juga dia amat mengagumi kekuatan hikang dasyat yang keluar dari suara suling itu ketika dimainkan sedemikian cepatnya oleh Chi Sian. Sebetulnya, tidaklah aneh kenyataan yang dilihat oleh Hang Bu itu, seperti juga sudah dilihat oleh Kam Hang dan yang diduga dengan tepat oleh pendekar ini. Kim Xiao Kiam Sud adalah ilmu pedang yang dimainkan dengan suling, ciptaan si pencipta suling itu sendiri, yaitu Chu Kengong. Sedangkan Kowai Liyong Kok Yam adalah ilmu pedang ciptaan Chu Hak, seorang keturunan dari Chu Kengong Yang Liyai, yang telah membuat pedang Kowai Liyong Kok Yam, dan ilmu pedang ini lalu disempurnakan oleh Hou Yang Kwan. Tentu saja penciptaan ilmu pedang ini menjadi amat dipengaruhi oleh Kim Xiao Kiam Sud, bahkan ilmu inilah yang menjadi sumbernya, maka pada dasarnya banyak terdapat persamaan-persamaan. Dalam gembiranya karena dapat mempelajari ilmu Kim Xiao Kiam Sud itu, Hang Bu lupa diri dan dia terus melayani Chi Sian sampai berjam-jam. Entah sudah berapa ratus jurus mereka bertanding dan Hang Bu selalu hanya menjaga diri saja, hanya kadang-kadang membalas serangan lawan kalau dia terlalu terdesak. Sampai matahari pagi menerangi bumi, kedua orang muda remaja itu masih saja bertanding. Muka dan leher Chi Sian sudah basah oleh keringat dan dia sudah lelah sekali karena malam tadi dia sudah banyak memeras keringat ketika melawan Moong. Maka dapat dibayangkan rasa gemas hati darah ini. Gemas dan marah sekali karena dia merasa dipermainkan. Kalau ia segera roboh dan tewas, ia tidak akan merasa penasaran. Akan tetapi sekarang ini keadaannya sungguh mengemaskan dan melelahkan, menang tidak kalah pun tidak. Jurus apapun yang dikeluarkannya, pihak lawan hanya sebentar saja terdesak, akan tetapi segera Hang Bu dapat memperbaiki kedudukannya lagi dan melawan dengan tangguhnya. Ia merasa seperti menghadapi dinding baja saja terhadap pemuda ini. Semua serangannya gagal total. Dan serangan-serangan pemuda itu agaknya tidak sungguh-sungguh, seolah-olah Hang Bu memandang rendah kepadanya. Hal ini sungguh-sungguh membuat ia mendongkol dan marah sekali. Sudah dicobanya untuk mendesak dengan sekuat tenaga, tetapi, sesungguhnya latihan-latihannya belum cukup matang dan memang dia kalah tenaga dari Hang Bu. Maka sampai tangannya yang memegang suling rasanya seperti lumpuh dan napasnya sudah memburu, belum juga ada ketentuannya dalam pertandingan itu. Saking jengkelnya, beberapa butir air matuk keluar dari kedua matanya tanpa dapat dicegah lagi. Tering teranggak. Keduanya melangkah mundur saking kerasnya senjata mereka beradu dan Hang Bu terbelalat. Cisian. Kau, kau menangis? Siapa menangis? Ah, kau, kau, manusia kejam dan Cisian sudah menyerang lagi, tidak peduli betapa air matanya bertambah deras oleh pertanyaan pemuda tadi. Ah, maafkan aku, ah, bukan maksudku, aku hanya ingin memperhatikan ilmumu yang amat hebat itu, Cisian. Ah, teranggak. Dan melihat Cisian menangis seperti itu, air matanya menetes-netes, tiba-tiba Hang Bu merasa seluruh tubuhnya lemas. Dia memasukkan pedangnya di sarung pedang, dan berdiri sambil bersedakap. Suling itu menyambar datang dan Hang Bu memejamkan mata, tidak mengelak atau menangkis. Wuut. Suling itu lewat di atas kepalanya karena Cisian terkejut setengah mati melihat pemuda itu tidak mengelak, maka ia tadi menyelewankan serangannya, lalu tangan kirinya memukul ke arah pundak pemuda itu. Des! Tubuh Hang Bu terguling roboh. Biarpun tidak terlalu keras, namun pada waktu itu Cisian sudah memiliki sinkang yang sangat kuat, maka pukulannya tadi cukup untuk membuat Hang Bu yang sama sekali tidak mengerahkan sinkang itu terpelanting. Bangun! Hayo lawanlah! Pengecut Cisian memaki. Hang Bu yang telentang itu memandang dan tersenyum. Dia pun berkeringat pada muka dan leharnya. Tidak, Cisian, maafkan aku. Sungguh mati aku tidak bermaksud membuat engkau marah dan berduka sampai menangis. Aku tidak menangis, keparat. Hayo bangkit dan lawanlah aku, mari kita lanjutkan dan bertanding sampai seorang di antara kita mampus. Akan tetapi Hang Bu hanya bangkit duduk dan menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak sanggup lagi melawanmu, Cisian. Pengecut kau, keparat. Jangan mempermainkan aku, kau dan Cisian menggerakkan sulingnya ke atas, lalu suling itu menyambar ke bawah. Akan tetapi Hang Bu hanya memandang, sedikit pun tidak pernah berkedip, seolah-olah dia siap menghadapi kematian dengan rela. Sinar keemasan yang menyambar turun itu berhenti dan ujung suling itu sudah menyentuh kulit leher Hang Bu, dan di bawah kulit itulah terdapat jalan darah yang mematikan. Sedikit saja suling itu ditotokan, maka nyawa Hang Bu akan melayang. Namun, pemuda itu hanya tersenyum pahit. Aku tidak mempermainkan engkau, Cisian. Aku tidak mau melawanmu. Hayo bangkit engkau, keparat. Atau, hem, ku bunuh engkau sehingga mati konyol ujung suling itu menempel lebih ketat. Terserah kepadamu, Cisian. Aku akan rela mati di tanganmu. Memang lebih baik mati daripada aku harus berhadapan denganmu sebagai musuh. Aku tak bisa memusuhimu, Cisian, dan aku rela mati di tanganmu karena aku, aku cinta padamu. Ih, Cisian meloncat ke belakang dan melepaskan sulingnya seolah-olah suling itu kini telah berubah menjadi seekor ular. Matanya terbelalak, dan air matanya masih menetes-netes turun ke atas kedua pipinya. Kau, kau. Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena hatinya terasa seperti diremas-remas. Ia menjadi bingung, penuh dengan perasaan marah, menyesal, juga terharu. Tidak tahu ia harus bagaimana menanggapi pengakuan cinta itu. Hang Bu cinta padanya. Apakah cinta itu? Bagaimanakah cinta itu? Ia menjadi bingung dan karena bingung itulah ia menangis. Hal Bu kini bangkit berdiri dan memandang dengan muka yang agak pucat. Maafkan aku, Cisian, mungkin aku menyinggung perasaanmu dengan pengakuanku itu. Aku tahu bahwa aku tidak berharga untuk seorang darah seperti engkau, akan tetapi, aku tidak dapat pula merahasiakan ini. Semenjak kita saling bertemu, aku telah jatuh cinta padamu. Entah, begitulah kenyataannya dan kalau tadi aku melayanimu bertanding, maksudku hanya untuk melihat bagaimana sesungguhnya ilmu Kim Siow Kiam Sud itu karena aku melihat betapa ilmu kita begitu serasidan. Tetapi Cisian sudah menyambar sulinya. Hang Bu siap untuk menerima serangan maut, akan tetapi gadis itu meloncat pergi dan lari secepatnya sambil masih menangis. Cisian, aku cinta padamu. Hang Bu melangkah beberapa tindak ke depan, dua tangannya diulur ke depan, akan tetapi dia hanya menarik napas panjang berulang kali, lalu menundukan mukanya yang menjadi muram ketika melihat darah itu menghilang. Dia tidak mau mengejar, karena pengejarannya tentu akan menambah marah dan dia sama sekali tidak ingin membuat marah atau susah kepada darah yang dicintanya itu. Cinta asmara memang sesuatu yang amat aneh. Tidak akan ada habis-habisnya kalau dibicarakan, dan di dunia ini terdapat entah berapa banyak kisah-kisah tentang cinta asmara dan akibat-akibatnya. Cinta asmara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dapat menundukan manusia yang bagaimana kuatnya pun. Dapat membuat hati yang sekeras-kerasnya menjadi selunak-kelunaknya, sebaliknya bisa mendatangkan kekerasan yang amat mengerikan. Cinta asmara dapat mengakibatkan perbuatan yang selembut-lembutnya dan sebaik-baiknya, tapi dapat pula mendatangkan perbuatan yang sekejam-kejamnya. Betapapun hidup tanpa cinta sama dengan pohon tanpa bunga, seperti bumi tanpa matahari, hampa dan tidak ada artinya sama sekali. Akan tetapi, tidak seperti yang kebanyakan dari kita kehendaki, yang dimaksudkan dengan cinta di sini bukanlah cinta orang lain kepada kita, melainkan yang terpenting adalah cinta kita kepada orang lain. Cinta di dalam batin kita itulah api kehidupan, itulah kebajikan, itulah kebahagiaan. Dan cinta ini baru ada apabila batin sudah bersih daripada kebencian, iri hati, dan keinginan untuk senang sendiri. Yang penting adalah sinar kasih itu bernyala dalam hati, dan ini baru terjadi apabila hati kita kosong dan terbuka. Keinginan akan cinta kasih orang lain terhadap kita tiada lain hanyalah keinginan untuk menikmati kesenangan melalui orang yang kita harapkan cintanya itu. Lain tiada.